Halo guys, balik lagi sama gue, Janitra, dan gue kali ini mau cerita, jadi beberapa hari yang lalu gue ke Miniso Buat yang gak tau Miniso tuh kayak toko di mall gitu yang jual macem-macem aksesoris, barang-barang, pokoknya banyak banget jualannya Jadi beberapa hari yang lalu gue ke Miniso, tepatnya Miniso Aeon BSD Dan mungkin buat kalian yang lagi gak tau nih ya, Miniso tuh lagi ada ngadain semacam kolaborasi bersama dengan Marvel Jadi produk-produk yang dijual sama Miniso sekarang tuh ada Marvelnya lah Let's say misalnya, kalo lo beli botol minum biasanya standar, sekarang botol minumnya ada Spidermannya Jadi mereka officially licensed by Marvel dan itu lagi jalan eventnya panjang banget Dan gue, kilah, gue ngejarah lumayan banyak hal dan gue pengen bahas barang-barang yang gue beli disana Mungkin sebagai informasi aja buat kalian-kalian yang lagi cari merchandise yang berhubungan sama Marvel Tapi bingung nyarinya dimana, karena sekali lagi ini original officially licensed by Marvel Dan tentunya Miniso itu terkenal karena barang-barangnya murah Jadi jarang banget lo bisa beli produk merchandise officially licensed by Marvel Yang original tapi juga murah gitu Jadi ini bener-bener kesempatan yang pas banget Dan video ini sama sekali tidak di sponsori oleh Miniso Jadi semua produk yang lo liat disini gue beli sendiri Tapi gue emang pengen bahas aja karena gue rasa banyak banget yang pengen tau hal-hal soal merchandise Marvel di Miniso ini Dan ini gak ada di semua Miniso ya, jadi kayak cuma ada di beberapa Miniso doang Tapi Miniso yang gue datengin adalah yang di Aeon BSD, Aeon 0 BSD Dan ini sebenernya eventnya udah berjalan lama, kayak sebulanan Jadi mungkin stok-stoknya juga udah mulai habis Gue juga ngerasa kayak kemarin pas ke Minisonya Aeon tuh Beberapa barang udah mulai sedikit tipenya Tapi daripada gak bikin sama sekali Gue pengen aja bahas itu, mendingan telah daripada gak pernah Jadi langsung aja, apa ya? Unboxing, bukan? Review, review produk-produk Miniso X Marvel Let's go! It's a mystery It's a mystery In one my mind Hey my, hey my It's a mystery It's a mystery I'll never wait One my mind Hey my, hey my It's a mystery Oh You may One my mind Hey my, hey my Barang yang gue beli dari Miniso X Marvel Gak terlalu banyak Cuman ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 barang doang sebenernya Ya karena walaupun murah duit gue juga gak banyak sih Tapi ya intinya Ini barang-barang yang emang gue merasa Gue pengen dan gue ada kebutuhannya gitu Dengan gue Jadi gue bakal bahas barang-barangnya Dan juga mungkin ngasih tau Kenapa gue milihnya yang ini gitu Dan ya siapa tau ada yang mau juga gitu kan Jadi kena racun gue Tapi ini kayaknya gue bersihin dulu mejanya Karena terlalu rame banget Jadi ilang kalian semua Oke kita mulai dulu dari topinya ya Kenapa topi? Karena emang gue seneng banget ngoleksi topi Jadi topi gue emang udah lumayan banyak Dan ini sebenernya gue belinya duluan Gue nitip sama ade gue Karena ade gue duluan nyobain ke Miniso Nya Marvel Dan ini topi pertama yang dia beliin buat gue Harga topinya kalau gak salah sekitar Rp90.000 Jadi standar-standar aja Dan lo kalau liat dalemnya sebenernya tulisannya Miniso Miniso ya Ini gue gak terlalu mengerti ya soal pertopian Ini modelnya apa Jadi kalian liat aja Tapi kayaknya sih bukan yang model snapback gitu ya Topi-topi standar lah Dan ini sablonnya keliatan di dalam Dan ada ini ya Miniso nya disini juga Ya topi-topi standar sih Cuman sekali lagi This is original men Dan gue emang gak punya topi biru dongker kan Jadi ya udah gak apa-apa sih Dan kemarin pas gue yang ke Miniso Akhirnya gue yang sendiri ke Miniso Masih ada yang model lain Dan gue beli yang ini Karena gue juga gak punya topi warna merah Punya sih tapi udah lama banget Dan ini modelnya tuh kayak ini tau gak sih Kayak supreme Jadi Kalau gak salah ya Ada topi-topi hypebeast gitu ya Modelnya kayak gini dan Supreme-supriman gitu lah Tapi ini tulisannya diganti ke Marvel Marvel Menurut gue lucu aja sih Dan yang ini kayaknya Lebih apa ya Lebih kokoh daripada yang ini Mungkin karena yang ini udah lama kali Yang ini udah sebulanan Kalau yang ini kan baru beli Tapi kalau liat dari dalemnya sih Ya gak ada yang terlalu berbeda Paling kalau yang ini Yang ini dijahit ya Ini timbul Kalau yang ini kayaknya kayak Disablone gitu deh Jadi gak ada bercaknya di dalam Tapi overall sama Ini modelnya begini Ini juga Oh gak ada perbedaannya ya bahkan ya Ya tapi sebenernya masih banyak lagi Macem-macem model topinya Dan Gue rasa sih minimal lo beli satu sih topinya Karena Sekali lagi men Original loh Jarang-jarang punya produk Marvel original Jadi ini topinya Harganya sekitar Rp90.000an Ada banyak banget modelnya Mungkin ada sekitar 10 modelan Tinggal dicari aja stoknya masih tersisa di Minisolu Yang mana Hajar Gas Produk kedua Botol minum Kenapa botol minum? Karena gue gak pake botol minum Dan ada beberapa Ada beberapa tipe sih Sebenernya botol minumnya Yang model gini aja Ada beberapa tipenya Tapi ada juga yang kayak transparan lah Terus ada yang ada sedotannya Macem-macem Tapi gue suka yang ini Kenapa? Karena ini kayaknya kokoh banget Dan ini karetnya Jadi ini kayak dilapisin Sebenernya botolnya kaca Tapi Ada karet pelindungnya Dan karet pelindungnya Gambar Spiderman Karena emang gue demen Spiderman Dan merah Jadi kayak Marvel Ini 300ml Harganya berapa ya? Harganya sekitar 80 ribuan kali ya Sorry gue lupa harganya Dan stoknya udah gue buang Tapi Seinget gue ya Harga-harganya tuh terjangkau Jadi under 100 ribu rata-rata Yang di atas 100 ribu tuh Paling produk-produk yang kayak tas Tas yang besar gitu Emang di atas 100 ribuan Dan ini Beling kaca Tapi luarnya Marvel Spiderman Karena emang gue suka Spiderman 300ml Dan gue emang butuh Bawa botol minum sendiri Terutama buat lagi nge-case Karena kadang-kadang mereka Cuma nyediaan dispenser Tapi gak ada botol atau gelas Jadi Ini bakal berguna banget Buat gue taruh di tas Bawa aja terus-terusan Produk selanjutnya Gantungan kunci Ini gantungan kunci ya Ada dua Yang ini modelnya yang Tinggal dicetek gitu Yang ini gantungan kuncinya Kayak standar Yang susah itulah bukanya Ini harganya kalau gak salah Sekitar 40 ribu Apa 50 ribuan Lumayan mahal Dan ini gambarnya banyak Ada yang Spiderman Thor Ya apa aja Ada deh kayaknya Tapi gue bilang Captain America Karena cocok Bulet Sama kayak shield Captain America Tapi plusnya disini adalah Kenapa gantungan kuncinya mahal ya Karena dia juga meteran Jadi dia meteran Sampai ke 100 cm Kalau gak salah Dan ada pencetannya belakang Buat Ya buat narik Ya gue Ya gue pengen aja sih Satu ini lucu Captain America Dan gue tadi udah beli yang Spiderman Jadi gue mau ganti Captain America Cocok juga sama buletannya Dan gue emang pake meteran Karena gue lagi banyak banget Ngedekor-dekor kamar gue Dan itu gue kadang-kadang butuh Presisinya kayak Oh yang ini mejanya berapa meter Gantungannya berapa meter Dan ini bakal kepake banget sih Menurut gue Harganya sekitar 40-50 ribuan Ini gak termasuk murah ya Tapi ada satu lagi Gantungan kunci Yang bener-bener gantungan kunci doang Gak ada meterannya Itu kalau gak salah 30 ribuan Jadi mungkin kalau kalian nyarinya Menggantungan doang Beli yang itu Tapi kalau mau ada meterannya juga Boleh beli yang ini Ini modelnya juga banyak ya Oke produk selanjutnya Ya ini adalah Coster Coster itu apa? Coster itu tatakan gelas Ini perbandingan sama Tatakan gelas gue yang satu lagi Ini sebenernya bukan tatakan gelas Ini tempat sambel Gue saking gak punyanya Jadi gue pake itu Tapi sekarang gue udah punya yang ini Dan ini sayang sekali Tinggal tersisa yang Thor doang Gue sebenernya lebih pengen Yang Captain America Spiderman atau apa Karena gue gak terlalu Gue gak terlalu demen sih Medesainnya Dan ini lo dapet dua Harganya 30 ribu Apa 40 ribuan Segituan Gue buka kali ya Biar tau ini belum gue buka Sama sekali soalnya Oke jadi ini dia Dapetnya dua ya Dan bahannya karet Oh ada tulisannya Katanya ada pelindungnya Ini gak butuh Kita Ini ada dua Jadi nanti gelasnya Pindahin ke sini Karet Jadi airnya tuh Kalau airnya dingin atau gimana Gak langsung ngerembus ke meja Apalagi kalau yang mejanya kayu Bakal berguna banget Coster Pokoknya ibu-ibu pasti demen deh Pake begini Tetakan gelas Dan ya jadinya Lebih Lebih masuk lah Kemarful-marfulan gue Daripada Ini kan tempat sambel ini Bukan Bukan coaster Nah cuman sayangnya Sisanya Thor doang sih Yang di Aeon BSD Jadi Ya yaudahlah Gimana lagi Sekalian Variasi lah Dari tadi gue Udah ada Spiderman Udah ada Captain America Sekarang yang Thor Tapi menurut gue Yang the best sih Pake shield Captain America sih Paling cocok Kalau bulat begini Oke produk selanjutnya Dan produk terakhir Kayaknya ya Tadah Ya ini Jam dinding Ini kalau gak salah Lumayan mahal Ini 120 ribu Apa 119 ribu Pokoknya di atas 100 ribu Ini harganya Dan ini adalah jam dinding Kenapa beli jam dinding Karena gue punya jam dinding Tapi Kayak standart gitu lah Dibeliin sama nyokap Dan ya gue pengen Marvel-marfulan aja Dan emang masuk Karena emang Kamar gue konsepnya Hitam putih sih Rata-rata Jadi Black Panther yang paling masuk Dan variasi lagi Jadi gue kayak Botol gue Spiderman Gantungan Kucci Captain America Kosternya Thor Yang gue gak punya Malah justru Iron Man Harusnya gue ada Satu lagi yang Iron Man kali ya Ya mungkin gue nanti Ke Minisol lagi Buat cari yang Iron Man Oke jadi Ini Jam dindingnya ya Mereka ada juga sih Yang jam Jam meja Jam waker gitu Kita buang aja Kardusnya Kita buka nih Si bubble wrapnya Penindungannya lumayan banyak ya Oke Sebenernya jamnya Biasa sih Jam standart Ini cuman ya Black Panther aja gambarnya Dan Ya gue gak apa-apa sih Gue cuma butuh jam doang sih Gue gak butuh jam yang kayak Gimana-gimana gitu Dan pake baterai standart Baterainya gak dikasih Jadi lo harus beli baterai lagi Ini harga sekitar Rp120.000 Black Panther Mantap Oke guys Jadi itu semua barang yang udah gue beli Di Marvel Miniso Sekali lagi gue rekomen banget Buat lo pada yang nyari merchandise Marvel Langsung aja cari Miniso Mana yang didekat lo Yang lagi ngadain event Miniso X Marvel Karena ini gak cuman di Jakarta doang Tapi di Setau gue sih di Jogja ada Di Bandung juga ada Di Lampung bahkan ada Kalau gak salah di Batam juga ada Jadi Gue gak tau lo cari aja Di Miniso yang lagi ngadain event ini Dan pasti jangan kelewatan Karena gue yakin Ini nanti Either eventnya beres Atau enggak barangnya abis Karena terakhir gue Pas marah ke Miniso Juga rame banget Orang-orang pada lagi ngincer barang-barangnya Jadi kalau lo pengen gak kehabisan Dan juga pengen bisa milih ya Jangan sampai Sisa costernya Atau Gantungan atau botolnya Ternyata bukan yang lo pengen gitu Sayang banget Jadi Langsung aja Sebelum kehabisan Sebelum eventnya beres Lo cari Miniso mana Sempet-sempetin lah Karena ini bener-bener worth it banget Ini total gue Kalau gak salah Ini abis mungkin sekitar 400 Atau 500an Gue belum ngitung lagi Ya kayaknya sekitar segitu deh 400 atau 500an Tapi menurut gue worth it banget Sekali lagi Karena ini Satu Original Original tuh susah banget Nyarinya men Apalagi original Officially licensed Marvel Dapetnya gampang Dan menurut gue Harganya sih Di bawah pasar ya Karena rata-rata Produk-produk Marvel Mungkin Yang ginian nih Bisa 200 ribu sendiri Itu kalau yang Gak ada ex-Miniso Nya Marvelnya doang Jadi bener-bener worth it banget Sekali lagi Videonya gak disponsorin Tapi Miniso Kalau misalnya mau endorse gue Kasih kupon 2 juta Biar gue bisa belanja lagi Juga gak apa-apa Tapi that's it videonya Thank you udah nonton Dan sampai bertemu Di video selanjutnya Bye